Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVR. Gerakan pelestarian musik keroncong terus dilakukan untuk menjaga eksistensinya, baik di Indonesia maupun mancadegara. Salah satunya melalui kolaborasi antara seniman keroncong di ASEAN. Muhibah Keroncong ASEAN merupakan bentuk komitmen bersama untuk mempererat persahabatan budaya di kawasan ASEAN. Ketua Pelaksana Muhibah Keroncong ASEAN, Sidik Jailani, mengatakan, Muhibah Keroncong ASEAN menampilkan 20 seniman keroncong dari 3 negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Muhibah Keroncong ASEAN ini merupakan salah satu bentuk silaturami budaya ASEAN dengan menampilkan salah satu musik asli bangsa Indonesia, yaitu musik keroncong. Sementara itu penggemar musik keroncong dari Perkopi, Hendra Gunawang Tedean, mengatakan, musik keroncong sebagai seni musik asli Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan. Supaya untuk merestalki kebudayaan Indonesia, supaya tidak diklaim oleh pihak lain, sebab keroncong itu adalah budaya Indonesia asli. Jadi untuk merestorakannya begitu kira-kira. Sidik Jailani mengatakan, salah satu upaya pelestari karena menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap musik keroncong, yaitu melalui kolaborasi dengan genre musik lain dan populer saat ini.